Diduga karena kelelahan, beberapa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Badung jatuh sakit. Bahkan ada petugas yang sempat mendapat bantuan oksigen sehingga harus dirawat di rumah sakit. Beruntung kondisinya perlahan membaik. Kondisi ini diungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Badung Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra alias Bung Yusa saat melakukan pemantauan di kantor camat Kuta Selatan, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Gung Yusa memaparkan dari laporan yang dia terima ada beberapa petugas yang mengalami kondisi sakit selama bertugas. Seperti di Kuta Selatan ada tiga petugas KPPS yang harus dirawat di rumah sakit akibat kelelahan. Dari ketiga orang ini, dua orang sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit untuk rawat jalan, dan satu orang lagi masih dirawat di RS. Kemudian di Kecamatan Kuta ada laporan mengenai ada anggota KPPS yang dirawat karena sakit. Khusus seorang petugas yang sakit di Kuta sampai mendapat bantuan oksigen dan kondisinya mulai membaik. Sebelumnya petugas tersebut mual-mual dan muntah-muntah. Mengenai proses pemilihan umum atau pemilu 2024 di Kabupaten Badung, menurut Gung Yusa, secara umum berjalan aman dan lancar. Prosesnya sampai pada pungut dan hitung di 1.475 tempat pemungutan suara atau TPS di seluruh Badung. Sehari setelah pemungutan suara, yakni Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024, seluruh kotak suara dibawa ke masing-masing kecamatan. Gung Yusa menyebut proses pemilu DOI Badung berjalan aman lancar. Bahkan, masyarakat sangat luar biasa mendukung pencoblosan ini. Hal yang paling membanggakan yakni tingkat kehadiran pemilih sangat luar biasa. Di beberapa TPS, ada kehadiran pemilih sampai 100%. Sesuai pelaporan, ada yang 97% dan rata-rata kehadiran sampai di atas 90%. Tingkat kehadiran yang cukup banyak inilah yang membuat kelompok penyelenggara pemungutan suara harus bekerja lebih ekstra. Berkat kehadiran pemilih yang banyak ini tentu menghitung surat suaranya juga membutuhkan waktu dan tenaga. Sugiyat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Sejumlah 1.485 TPS semua sudah selesai. Dan hari ini memang baru 100% kota masuk ke tingkat kecamatan. Yang sambil berproses adalah Mengwi dan Kutus Selatan. Tetapi sudah selesai, tinggal proses mengeksekusi, memindahkan kota dari masing-masing desa yang belum ke kantor camat. Baik Mengwi maupun Kutus Selatan. Tetapi untuk Kutus Selatan tinggal benua saja. Untuk Mengwi hanya sudah 80% lebih, kota juga sudah dikita kecamatan ini. Tiang rasa sangat luar biasa mendukung kegiatan pemilu kemarin. Dan yang paling membanggakan dalam tanda kutip adalah kehadiran pemilih kemarin itu luar biasa. Di beberapa TPS kita dapatkan itu ada kehadiran yang 100%. Di apa namanya kemarin yang tiang pantau itu pelaporan itu 97%, 90% rata-rata yang sudah masuk ke kita itu di atas 90% kehadiran masyarakat pemilih. Nah mungkin ini yang menyebabkan teman-teman kami di KPPS itu bekerja lebih ekstra. Karena kehadiran yang besar itu menghitungnya juga besar dan seterusnya. Ini yang menyebabkan hari ini mereka cukup kelelahan, kita coba hubungi beberapa tempat yang kita dengar kemarin ada masyarakat diselesaikan. Mereka masih istirahat sepertinya. Kemudian di Kutus Selatan dilaporkan tiga orang kemarin harus dirawat. Tetapi dua sudah langsung boleh pulang dirawat jalan. Satu masih dirawat di rumah sakit, sudah kami laporkan. Kemudian di Kutus juga ada laporan tentang KPPS kami yang harus dirawat di rumah sakit.